Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia proyek di video kali ini kita akan membahas mengenai membuka file gpx di argis dan covernya menjadi file shp disini saya mempunyai titik di aplikasi offline maps jadi caranya disini titik koordinatinya namanya adalah dd misalkan kita tinggal export as kita pilih gpx file jadi titik ini atau wipe point ini kita export menjadi file gpx kemudian kita share kita share ya disini saya menggunakan bluetooth jadi saya share ke saya punya laptop menggunakan bluetooth saya pilih laptop yang saya pilih ok maka file nya telah terkirim jadi kita akan buka tampilannya di laptop yang tadi oke disini saya sudah akan membuka aplikasi argis disini saya membuka aplikasi argis kita akan membuka file gpx yang telah kita kirim tadi di argis ya jadi kita jadi kita tinggal pilih arturbox kemudian kita pilih convert gpx file to shp disini kita pilih convert gpx to shp jadi kita klik dua kali kemudian kita pilih file gpx nya file gpx nya tadi saya kirim di bluetooth kemudian ini ya ddgpx kita buka open kita tunggu dulu sudah masuk bentuknya tadi point ya kemudian kita tinggal memilih lokasinya kita kasih nama dd lagi terus kita save dalam bentuk save file oke maka kita close aja akan terbentuk titiknya ya jadi file yang sudah kita ambil tadi di aplikasi offline maps kita bisa langsung kirim menggunakan bluetooth atau menggunakan whatsapp ke komputer kita atau laptop kita atau menggunakan whatsapp web bisa juga kita download disitu mungkin itu yang bisa saya sampaikan jangan lupa like dan subscribe jika ada masukan dan kritikan bisa ditulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.